Hai teman-teman salam Kuiper ketemu lagi dengan saya Putri di pelajaran kimia kita untuk kelas 11 nah teman-teman gak kerasa ya kita udah sampai ke materi kita yang kali ini nih sedikit berjalan daripada materi sebelumnya sekarang kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia nah untuk kesetimbangan kimia ini ini juga akan saya bagi menjadi dua sesi ya dua kali pertemuan dimana yang pertama ini kita akan lebih banyak membahas mengenai definisi kemudian dari mana kita memperoleh rumus-rumus yang akan digunakan di sesi berikutnya nanti kesetimbangan kimia yang kedua dan sedikit saya juga akan membahas mengenai apa sih hubungan dari kesetimbangan kimia dengan materi kita sebelumnya laju reaksi oke teman-teman langsung aja sebelum kita masuk ke inti materi dari kesetimbangan kimia itu sendiri kita akan terlebih dahulu meninjau materi mengenai jenis-jenis reaksi kimia nah teman-teman sebagai awalan saya mau kasih tahu bahwa reaksi kimia itu secara umum berdasarkan arah jalannya reaksi itu dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah reaksi kimia reversible atau yang artinya dapat balik dan yang kedua adalah reaksi kimia irreversible yang artinya tidak dapat balik nah seperti definisinya masing-masing reaksi kimia reversible ini adalah reaksi kimia yang diga itu dapat kembali ke arah reaksi awalnya kalau teman-teman mau lebih jelasnya saya ilustrasikan seperti ini misalkan, oh gini deh saya mau dari yang kedua dulu deh ya yang teman-teman lebih familiar reaksi kimia irreversible kalau teman-teman lihat bagaimana cara kita menuliskan reaksi kimia seperti ini misalkan A plus B menjadi C biasanya reaksi kimia ini atributnya adalah yang sebelah kiri ini reaktan sebelah kanan produk kemudian biasanya juga dilengkapi dengan wujud ya wujud dari masing-masing reaktan dan produk dan ada tanda panah yang menunjukkan arah reaksi nah tanda panah ke kanan ini menunjukkan bahwa reaksi berjalan ke arah pembentukan C yang berasal dari senyawa A dan senyawa B nah reaksi kimia irreversible itu adalah suatu reaksi kimia yang dia jalannya hanya searah nah kalau dalam hal ini reaksi A plus B menjadi C ini merupakan contoh reaksi kimia irreversible atau yang tidak dapat balik karena reaksi kimia ini dari rumusnya dari cara penulisannya dia hanya menunjukkan bahwa A plus B membentuk C dan C jadi akan kembali terurai membentuk A dan B jadi tanda panah ini yang hanya satu arah ke arah produk ini menunjukkan bahwa reaksi kimia A plus B menjadi C adalah reaksi kimia irreversible atau yang tidak dapat balik nah contoh real reaksinya adalah sebagian besar reaksi-reaksi pembakaran yaitu reaksi hidrokarbon misalnya gas metana CH4 ini gas yang dibakar kalau dibakar itu berarti dia bereaksi sama gas oksigen plus O2 gas membentuk kalau ini pembakaran sempurna berarti dia membentuk gas karbon dioksida dan uap air menjadi CO2 plus H2O nah ini merupakan contoh real reaksi irreversible kenapa? karena begitu gas metana CH4 bereaksi sama gas oksigen terbakar ya terbentuk CO2 dan uap air pada kondisi normal termodinamika dia tidak akan kembali ke reaksi awalnya dia tidak akan terbentuk kembali CH4 sama O2 ini merupakan contoh reaksi irreversible tidak dapat balik gitu kemudian reaksi ionisasi garam dapur misalkan teman-teman melarutkan garam dapur NaCl dalam air dimana NaCl ini akan terurai sorry bukan terurai terionisasi menjadi Na plus dan Cl min nah ini juga merupakan contoh reaksi irreversible kenapa? karena dalam larutan kalau kita melarutkan NaCl padatan kita tidak akan lagi menemukan padatan NaCl teman-teman kita hanya akan menemukan adanya ion Na plus dan ion Cl min jadi bisa kita katakan dalam suatu larutan dalam air ya zat-zat ionik ini dia hanya terdapat dalam bentuk ion-ionnya saja jadi reaksi ionisasi suatu senyawa itu merupakan contoh real reaksi irreversible yang tidak dapat balik ciri-cirinya gampang kalau teman-teman mau melihat penulisan reaksi irreversible teman-teman cuma tinggal lihat panahnya saja kalau dia panahnya searah berarti dia merupakan contoh reaksi irreversible itu adalah reaksi irreversible nah perbedaannya sama reaksi kita yang pertama reaksi irreversible adalah sebagaimana definisinya reaksi kimia irreversible merupakan reaksi kimia yang dapat balik artinya kalau saya punya reaksi A plus B menjadi C plus D dengan asumsi ini adalah reaktan yang berbeda sama yang bawah ya teman-teman ya kalau misalkan dia merupakan reaksi yang dapat balik maka yang pertama kita akan menemukan reaksi ini dituliskan dalam bentuk panah yang berbeda panahnya dua arah panahnya itu bolak-balik seperti ini ya ini merupakan contoh ciri dari reaksi reversible dapat balik nah secara definisi kita bisa katakan bahwa reaksi ini menunjukkan bahwa reaktan A plus B bereaksi membentuk produk C plus D kemudian produk C plus D dapat berbalik arah atau dapat membentuk kembali reaktan A dan B ini merupakan reaksi reversible namanya dapat balik contoh reaksi kimia yang reversible dapat balik itu adalah reaksi pembentukan NH3 amonia pada proses Haber-Bosch dari gas nitrogen dan gas hidrogen reaksinya seperti ini reaksi pembentukan NH3 dari gas hidrogen H2 plus N2 menjadi NH3 yang kalau kita setarakan ya kalau kita mau buat reaksi setaranya saya lengkapin sama wujud ya ini gas ini gas ini juga gas ini berarti 2NH3 ini N2 3H2 nah ini reaksi setaranya ya teman-teman ini merupakan contoh real reaksi yang bolak-balik atau reaksi reversible kenapa? karena secara penulisan memang dia terlihat ya dia reversible yang kedua secara proses memang gas hidrogen sama gas nitrogen ini dalam proses Haber-Bosch dia dapat membentuk amonia dan kemudian amonia yang terbentuk ini dapat terurai kembali menjadi N2 dan H2 seperti itu jadi ini merupakan contoh reaksi reversible contoh lainnya adalah reaksi ionisasi dari suatu asam lemah contohnya adalah asam cuka atau asam asetat rumus kimianya adalah CH3 COOH kalau kita melarutkan asam cuka dalam air maka dia akan terionisasi dalam reaksi yang reversible sehingga reaksi ionisasinya adalah sebagai berikut CH3 COO dan ada ion H plus yang dia lepaskan nanti untuk lebih jelasnya mengenai ion H plus sebagai pembentuk asam ini akan kita bahas di reaksi asam basah ya nah di reaksi ionisasi dari suatu asam lemah ini teman-teman dalam air kita akan menemukan bahwa senyawa asam asetat ini dalam air terdapat dalam 3 bentuk yaitu senyawa asam asetat CH3 COOH kemudian ada juga ion CH3 COO min dan ada juga ion H plus ini reaksinya bolak-balik jadi begitu CH3 COOH asam asetat terionisasi menjadi ion asetat dan H plus kedua ion ini dapat kembali membentuk CH3 COOH seperti itu ya jadi ini adalah contoh reaksi kimia reversible dapat balik dan yang di bawah ini yang warna kuning merupakan contoh reaksi kimia irreversible atau tidak dapat balik nah untuk kesetimbangan kimia itu kita akan secara khusus membahas mengenai reaksi kimia yang reversible ini jadi nanti teman-teman di materi kita kali ini akan lebih banyak membahas reaksi kimia reversible kenapa? karena ada suatu kondisi pada suatu reaksi kimia reversible ini kita akan menemukan suatu kondisi yang namanya kondisi seimbang atau setimbang dimana ini merupakan dasar dari materi kita kali ini ya jadi secara istilah kesetimbangan kimia itu merupakan suatu kondisi yang dicapai oleh reaksi reversible gitu ya nah nanti lebih jelasnya kita akan membahas mengenai definisi kesetimbangan kimia lebih jelasnya nanti di video yang kedua oke nah teman-teman untuk definisi sedikit saya rangkum dulu ya oke tadi kita membahas yang nomor 2 duluan reaksi reversible yang secara definisi merupakan reaksi yang tidak dapat balik dimana ini menunjukkan reaksi kimianya berjalan secara satu arah searah ke arah mana yaitu ke arah pembentukan produk saja pembentukan produk kemudian dari penulisan reaksi irreversible ini digambarkan dengan tanda panah satu arah seperti ini itu ya nah sementara perbedaannya sama reaksi yang pertama reaksi reversible adalah suatu reaksi yang dapat balik dapat balik ini menunjukkan bahwa dia dapat berjalan ke arah reaktan dan juga dapat berjalan ke arah produk nah ini yang tadi belum saya jelasin reaksi yang berjalan ke arah pembentukan produk reaksi yang berjalan ke arah pembentukan produk ini lazimnya disebut sebagai reaksi maju atau reaksi forward reaksi maju kemudian yang berjalan ke arah pembentukan reaktan kan panahnya dua nih ya teman-teman ada yang ke arah pembentukan produk ada yang ke arah pembentukan reaktan nah ke arah pembentukan reaktan ini disebutnya adalah reaksi balik oke terakhir simbolnya adalah panah dua arah panah bolak-balik oke gitu ya jadi kurang lebih perbedaan kedua reaksi kimia berdasarkan arah reaksinya adalah sebagai berikut nanti di video yang kedua kita akan membahas mengenai definisi dari kesetimbangan kimia jangan kemana-mana ya sampai ketemu di video yang kedua salam kuiper selamat menikmati Terima kasih.